Golkar buka suara soal isu nama Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, akan menjadi petinggi Partai Golkar usai pengunduran diri Air Langga Hartarto. Terkait isu Jokowi menjadi Ketua Umum Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia meminta semua pihak untuk menunggu rapat pleno menyikapi mundurnya Air Langga ini. Doli mengaku enggan berspekulasi lebih soal potensi Jokowi menggantikan Air Langga. Golkar sementara ini kata Doli akan menunjuk pelaksana tugas, PLT, terlebih dahulu. Setelah itu Golkar akan mengadakan rapat pleno untuk mengurus pengunduran diri Air Langga Hartarto. Menurut Doli, internal Partai Golkar masih kaget dengan keputusan mundurnya Air Langga Hartarto. Oleh sebab itu, kata Doli, saat ini yang terpenting adalah membuat organisasi ini tak goyah dan berhenti. Pihaknya mengaku belum berpikir lebih jauh siapa sosok yang akan menggantikan Air Langga. Sementara itu, Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwi Payana menegaskan pengunduran diri Air Langga Hartarto di Partai Golkar tidak ada kaitannya dengan Presiden Jokowi. Kata Ari, pengunduran diri Air Langga Hartarto merupakan dari hak Menteri Koordinator Perekonomian tersebut. Hal itu juga sepenuhnya menjadi urusan internal Partai Golkar. Hal itu diungkapkan Ari Dwi Payana pada Senin 12 Agustus 2024.